Saudara tidak terima dituduh sebagai pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menjalani prosesi Sumpah Pocong. Warga Kecematan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan ini berdesakan di lokasi pelaksanaan prosesi Sumpah Pocong. Mereka penasaran dengan ritual yang jarang terjadi ini. Lantas apa pemicunya? Seorang pria bernama Rian Antoni ini ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan anak di bawah umur. Ia yang merasa tak melakukan perbuatan itu, lantas melakukan Sumpah Pocong di hadapan warga. Rian sebelumnya dilaporkan oleh orang tua korban ke polisi atas kasus pelecehan seksual. Ia masih menjalani wajib lapor dan kasusnya hingga kini masih belum tuntas.